Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya kali ini kita akan mengulas tentang penggilingan padi yang ada di desa saya sendiri ini adalah penggilingan padi tradisional semuanya udah dilakukan secara tradisional mulai dari mesin PK mesin pemutih dan menjadi beras kita menggunakan alat-alat yang manual sebelum kita mengulas saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya Oke langsung saja ini adalah lahan untuk membuang sekam padi atau cangkang dari padi tersebut jadi mesin PK gebah yang masuk ke ke mesin PK itu nanti cangkangnya akan keluar ke sini nah ini adalah mesin PK nya Hai mesin PK dari gebah yang sudah kering kita masukkan ke mesin PK kita masukkan ke mesin PK atau mesin pecah kulit itu nanti akan dipisahkan ke gebah PK atau beras PK menjadi beras yang sudah putih ini adalah mesin pemutihnya atau IC mesin polas alatnya sangat sederhana kawan cuma dua mesin mesin PK atau mesin pecah kulit nanti setelah semuanya terkelupas tapi kulit airnya belum terkelupas nanti kita masukkan ke dalam mesin polas atau mesin untuk jadiin beras dari PK menjadi beras ini kawan-kawan ini ke bawahnya yang kita akan giling atau selip nah kita masukkan ke dalam mesin pecah kulit dari mesin pecah kulit maka akan terpisah yang namanya sekam atau kulitnya Hai dan putih beras yang masih ada kulit arinya kawan-kawan ini kawan-kawan ini terima kasih Tidak untuk pecah kulit kita lakukan untuk pecah kulit kita lakukan dua kali satu kali pecah kulit lalu kita masukkan ke mesin pecah kulit lagi sampai dua kali sehingga bulir-bulir itu akan terkelupas sekitar 80% terkelupasnya agar nanti ketika dimasukkan ke mesin mesin poles itu tidak hancur berasnya kalau kalau cuma di pecah satu kali otomatis di mesin polesnya itu terlalu diteken kalau terlalu diteken yang akhirnya beras yang keluar itu akan banyak pecahnya atau patahnya kalau banyak patahannya beras jadi lembut dan susah untuk kita jual karena kualitasnya menurun oh iya teman-teman beras yang kualitasnya bagus itu beras yang patahannya sedikit ya dan tidak berwarna berwarna putih atau bening dan patahannya sedikit itu beras-beras yang kualitasnya bagus kalau beras yang patahannya banyak itu kualitasnya kurang bagus karena apa karena permintaan konsumen menginginkan beras yang utuh jadi harga beras yang putirannya utuhnya lebih banyak itu biasanya lebih mahal atau jika harganya sama pun akan lebih cepat untuk dijual beda dengan beras yang banyak patahannya nah ini adalah mesin poles yang fungsinya untuk mengjiling gabah-gabah ini bekatul yang dikeluarin bekatul atau kulit ari limbah kulit ari dari beras peka ini keluar jadi penyamanya bekatul biasanya nanti limbah itu untuk pakan ternak ini adalah gebah PK-nya dan ini berasnya beras yang keluar kita pakai kipas untuk membuang petahan-petahan dari kulit ari yang masuk ke beras biar berasnya itu bersih kemudian kemudian Terima kasih.